oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi disini dengan saya teman-teman ya Baizan di channel Iksan Petani Muda dan channel Iksan Tani tentunya teman-teman semoga untuk teman-teman semua di hari ini dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman amin oke teman-teman ya disini Baizan sedang berada di lahan Baizan ini adalah lahan Baizan yang disini Baizan Budidaya CMK Genio teman-teman yang sekarang tepatnya tanggal 1 Maret 2023 untuk usia CMK Genio Baizan ini sekarang 131 HST teman-teman ya kemarin di petikan yang ke-18 128 ya betul sekarang 131 131 dan ini seperti biasa rutinitas 3 hari sekali Baizan yaitu proses pemanenan CMK Genio ini yang ke-19 teman-teman petikan yang ke-19 dan untuk luasan lahan ini ini luasan lahan 50 bin atau kalau dimatarkan sekitar 700 meter per segi teman-teman masuk kapasitas tanaman sekitar 1500an sampai 1600 kurang lebihnya kalau pastik mulsanya itu habis satu roll yang 18 kilo kurang satu beden teman-teman kurang satu beden mungkin sekitar 19 kilo nah disini seperti biasa untuk proses pemanenan kali ini ada istri Baizan dan juga ada Baizan yang melakukan proses pemanenan dan untuk update kemarin di petikan yang ke-18 Baizan dapat 31 kilo untuk masalah harga Baizan belum update cuman ini kemarin ada teman Baizan yang panen hari kemarin harganya katanya turun drastis teman-teman yaitu di daerah Baizan di nota 22.000 kemarin baru kemarin berarti tanggal 28 Februari tanggal 28 Februari cuman kalau Jurgen Baizan belum tahu ya kalau turun pasti turun semua teman-teman cuman biasanya selisih berapa-berapa ini belum Baizan belum tanyakan kepada Jurgen Baizan paling sekitar di angka sekitar 21 22 sampai 20 sampai 22 teman-teman karena kalau harga capai tiap harinya pasti naik turun intinya seperti itu nah disini perlu berbicara informasi kan untuk buah cabai yang kemarin sudah berbunga alhamdulillah sudah mulai masak teman-teman ini yang buah yang besar-besar ini ini yang jadi buah yang kemarin sudah ini sudah mulai masak dan yang kecil-kecil pun sudah mulai kelihatan lagi jadi memang kelebihan saya MKJNIO yaitu dia terus berbunga walaupun dimasa-masa panen dia terus berbunga teman-teman walaupun masa panen dia akan terus berbunga dan yang paling tidak bisa ditangani hanya untuk hanya sekedar untuk menghentikan yang layu teman-teman yaitu masalah busuk batangnya dan juga layu karena memang di daerah pesan jocan sangat ekstrim sekali kemarin sore ini turun hujan lepet sekali teman-teman ini masalah layunya hanya bisa dihentikan itu pun masih ada satu-dua satu-dua yang terkena layu ataupun busuk batang karena memang di jalur perawatan seperti ini bisa dilihat ya di jalur perawatan seperti ini sudah sangat sulit dan apalagi di bagian tengah sudah sangat terapet jadi ketika ada yang terkena busuk batang pasti mudah menular dan harusnya kalau busuk batang sudah besan update kemarin di penyemprotan kemarin tangani dulu ditangani dulu disemprot dipakai fungisida tembaga oksida ataupun merek dagang lain yang penting tembaga oksida kita keringkan dulu pengisi jamurnya ketika sudah kering baru nanti bisa dilakukan dibuang untuk buah pohon cabenya yang terkena layu ataupun busuk batang ya nih harusnya ini jadwal bayisan yaitu besok adalah membuang tanaman cabenya yang terjangkit busuk batang seperti ini ini yang busuk batang teman-teman ini yang busuk batang batangnya jadi dia itu batangnya menghitam gosong tapi kalau yang layu busariumnya dia batangnya masih seger ya itu masih hijau masih seger pokoknya tapi ini jangka waktunya satu minggu ini sudah mati teman-teman jadi matinya itu kalau siang layu kalau sore pagi seger ini kejalannya ya ini jadwalnya mudah-mudahan besok sempat ini harus dibuang karena sudah kering biar tidak mendor ke tanaman yang lainnya teman-teman nih alhamdulillah kalau masalah buah dia masih rendel tuh dan perluin bayisan informasikan juga untuk dipetikan yang sampai ke kemarin berarti di 18 itu sudah dapat bayisan kemarin rekap kurang lebihnya 1 ton 20 kilo teman-teman kurang lebih ya betul 1 ton 20 kilo sampai dipetikan yang ke kemarin ke 18 alhamdulillah sudah mencapai 1 ton dan harganya juga kemarin pas panen juga harganya bagus dan mudah-mudahan nanti bisa kita panen lagi buah yang ini yang jelas buah yang kemarin berbunuh sudah bisa kita panen mudah-mudahan nanti buah yang atas-atas yang kecil kecil masih bisa kita panen agar mudah-mudahan yang layunya juga tidak mendular dengan cepat seperti itu lanjut teman-teman tadi ada yang menelpon untuk bagi kawan-kawan yang mungkin baru hadir di channel petani muda ataupun yang belum melihat budidanya dari awal kawan-kawan bisa lihat di playlist yang judulnya CMKC NIO disitu ada semua teman-teman dari olah-lahan pemirahan dasar penyemprotan komplit pokoknya tinggal di belajar dari satu persatu dan tentunya jika video ini bermanfaat video-video ini bermanfaat saya juga ke media sosial teman-teman semua agar nanti kawan-kawan petani pemulai bisa ikut belajar tentunya dan videonya bisa bermanfaat teman-teman dan jangan lupa dukung channel petani muda juga dengan tekan tombol like dan juga subscribe-nya karena nanti bisa berkembang dan bisa memberikan edukasi-edukasi di dunia pertanian teman-teman oke ya nanti seperti biasa untuk hasilnya bermanfaat akan publikasikan di akhir video dan hasil realnya nanti bermanfaat akan update di petikan yang ke 20 besok insyaallah di usia 30 di 34 ya di 134 insyaallah teman-teman oke nanti bermanfaat akan lanjutkan untuk hasil akhir tahun saya di petikan yang ke 19 oke alhamdulillah teman-teman ya disini sudah selesai melakukan proses pemanenan CMKJ NIO ini yang ke 19 teman-teman ya di usia 131 HST dan disini alhamdulillah masih dapat segini teman-teman ini kayak-kayaknya kalau dibopot kisaran 23 sampai 25 teman-teman kurang lebihnya kalau posisi karunya seperti ini dan kemarin di petikan yang ke 18 bayisan masih dapat 31 ini di petikan yang ke 19 dapat mungkin sekitar 23 kilo teman-teman teman-teman ya dan nanti seperti biasa bayisan akan update reel-nya di petikan yang ke 20 teman-teman untuk CMKJ NIO karena memang yang layu dan juga busuk patan juga lumayan teman-teman ini juga dipetik sama istri bayisan dan juga bayisan yang buah hijaunya daripada kering di buah di pohon jadi dipetik lumayan laku 8.000 teman-teman ini yang merah masih lumayan dan harganya pun katanya turun di angka kisaran sekitar 20 sampai 22.000 per kilo teman-teman oke mungkin hanya itu jadi sekali lagi mungkin yang kawan-kawan baru melihat videonya bayisan di pemanenan yang perlu melihat budidayanya dari awal nanti kawan-kawan bisa lihat di playlist yang judulnya CMKJ NIO disitu dari olah-olahan teman-teman ya dari olah-olahan pemirian pupuk dasar pemupukan penyemprotan semuanya komplit tinggal dipelajari satu per satu dan jangan lupa share video-video lainnya tentunya jika bermanfaat agar nanti kawan-kawan petani pemula habis sakit belajar dan videonya bisa bermanfaat teman-teman dan jangan lupa dukung channel petani muda dengan tekan tombol like dan juga tombol subscribe agar nanti channel petani muda semakin berkembang dan bagi yang sudah subscribe selalu diberi kelancaran dan mudah-mudahan diberi riski yang banyak dan berkah teman-teman amin oke jadi cukup sekian dari Paisan selamat menikmati Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Terima kasih.